Untuk generasi, Indonesia telah membeli makanan di pasar tradisional. Di pasar tradisional di area urban terbiasa memiliki dua panggilan. Items yang menjual di panggilan pertama adalah kutu, panggilan, daging, dan garam. Di panggilan kedua adalah kiosk permanen dan stals yang menjual banyak hal dari tekstil dan panggilan, ke kosmetik dan garaan. Sekarang kita akan melawat dua pasar tradisional. Pasar Kramat Yati di Jakarta Let's hear some seller's opinions about quips from traditional markets. This is Mr. Ervan, a fruit seller who has been selling fruit in this Pasar Kramat Yati for over a decade. Miss Agus is a vegetable seller in Pasar Kramajati who has been selling in this market for over two decades she sell vegetables in the night market from 5 p.m. to 8 p.m. in the morning and continue selling her vegetables in her kiosk while waiting for the night market again Mr. Bule has a budget kiosk in Pasar Citayang he sell fast beef only for over three years in this market and this is Mr. Pepen who has been selling tempe fermented soybean like natto and tofu in Pasar Citayang for six years Jual apa aja disini? Jual apa aja? Jual tempe matahun. Di sini jualnya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 4 sampai jam 3 sore. Jadi jam 4 pagi sampai jam 3 sore. Jual kebersihan dijaga, kebersihan aman. Apa sih ya Pak? Itu gimana Pak? Mena kebersihan? Nah kalau kebersihan ya kebersihan ya kebersihan sekarang. Bersih. Bersih ya? Bersih ya? Bersih ya? Cuma semenjak pasarnya habis renovasi terus bersih banget juga enggak becek sih. Cuma ya kadang-kadang kalau aku bilang sih pasar juga kalau keramat jati ini termasuknya bersih. Bersih ya? Dibangi pasar-pasar lain lain? Iya, bersih. Kamar mandinya apa-apa juga bersih-bersih. Kurang, kurang memadai. Kurang bersih ya? Iya. Menjauh. Sangat kurang. Sangat kurang. Oh gitu. Dari dulu emang udah kayak gini ya? Iya. Enggak ada yang berubahan gitu misalnya di renovasi atau gimana gitu? Gagak kan. Enggak ada? Sangat buruk kan? Terus kan kalau misi, karena kan musim hujan ya? Iya. Suka becek gitu enggak sih pasarnya? Banjir. Banjir? Iya. Banyak sampah. Banyak sampah? Enggak ya? Menurut saya mah baik sih. Baik? Iya. Tetep saluran berubah. Terus kalau itu, kalau hujan suka banjir gitu nggak sih? Kalau hujan luang, kalau hujan gede, taruh banjir. Terus kalau banji tetap jualan disini? Tetap Terus banyak yang datang juga? Ya banyak Dari itu, MCK MCK? Oh gitu, jadi ngambil air dari sana gitu ya? Oh gitu Di sana, tau gak airnya dari mana? Dari pump, apa dari ngambil dari sumur? Sumur Tanah gitu ya? Oh gitu Kalau sampah tempat saya sendiri ya habis gumpulin, ntar ada yang doang gitu Sampah apa? Sampah apa? Paling sampah sawi, sawi aja kadang diminta buat makan lele Oh gitu Gak ada, kalau ini mah mas Jadi kalau kayak saw Kan ada sawi putih, sawi hijau itu ditempatin untuk kasih emak orang buat itu lele, emak kol doang gitu Kalau kita ini ya nyiapin buat orang ya langsung dikasih plastik gede gitu, plastik putih gitu Biar buat makannya itu, kalau enggak ya ditumpul, ntar udah diambil sampah Orang kalung dikit sampahnya Terus kalau misalnya Bang Boleh, ada sampah juga gak kira-kira? Kalau jualan di sini? Ada Sampah apa tuh? Sampah plastik Sampah plastik ya? Itu biasanya dibuang kemana? Di kemas, ntar ada yang anggih Sampah yang semacam ini, ini daun Daun gitu ya Sampah plastik gitu ya Pokoknya sampah itu lah Sampah? Iya, di bawah Oh gitu Nanti ada yang nampil Iya, ada yang nampil Ada yang nampil Iya, ada petuganya sendiri yang nyatu di hari sore Oh gitu, jadi apa tinggal ngasih ke dia gitu ya Karena ada pembersihnya sendiri juga ada Ada yang langsung diminta Ada, ini pasar ini Pembersihan itu, pembersihin itu di siapu ada kadang dua kali, tiga kali mas Oh gitu Pembersih, sehari itu dua kali Itu ada gantian, siang atau malam gitu udah ada Tadi pagi tadi udah, ntar sore juga ada yang bersihin lagi Oh betul, yang bersihin Ada tempatnya itu sendiri, itu sampah juga gak keleleran kemana-mana Ada baknya sampah Ini kan ada mas di situ Ada tempatnya Ntar diambil terak tangan Oh gitu Biasa tiap pagi tuh ngambilnya Oh gitu, jadi Jadi gak ada sampah numpuk dua hari gitu Iya Plastik ya? Itu biasanya dibuang kemana? Di kemas, ntar ada yang angkut Oh gitu Itu biasa diangkutnya jam berapa? Siang Kalau ngambil ke jam dua belas 12-12 siang Oh bayar harian pak Bayar harian? Itu bayar langsung ke itunya atau ada bayar? Langsung tukang sampahnya Setiap hari Kalau pagi Kalau pagi Nah, kalau siang mah kita aktif sendiri Oh gitu Masih masihnya kita Oh gitu Tapi buangnya ke depan Nanti bawa pesan ke depan Ada yang ngambilin lagi Pokoknya ada yang beli buah ya sama pasifnya gitu Ah pasifnya gitu ya Karena kan ada Pasifnya gak dihitung Ya udah tentu sih Enggak tentu ya Kalau rame Biasanya ya Satu kantong Satu pagi Itu ya Habis Kalau sepi ya Kadang Dua Dua anu aja Masih Enggak tentu sih Kalau pas Kenarnya mas Ya kasihan Kalau pas Kalau pas dia gak bawa kantong Ya kita kasih kantong Kalau enggak ya Kalau dia bawa ya Langsung dimasukin kantong Yang belanja Oh gitu Apa kalau enggak ini Enggak jadi belanja Kan juga kasihan Itu juga bisa Empat sampah lagi Bisa dipakai Di rumahnya ya Bisa disopor Biasanya gak banyak Sampas Terus kalau itu Bapak-bapak kalau misalnya ada yang beli Itu ngasih plastik atau enggak Ngasih Ngasih Yang beli yang dia bawa tas sendiri Gitu Ada Kalau kayak gitu Bapak tetap kasih plastik atau enggak Ya tergantung orangnya Kalau mau dikasih Apa enggak Ya tergantung yang beli Oh gitu Kebanyakan Bapak kasih Atau Bapak tetap kasih Kalau dia juga udah bawa tas itu enggak usah ngasih plastik kan Suruh masukin itu Yang belanja juga dapat Bu masukin sini aja ya Campur enggak apa-apa Enggak apa-apa Udah Itu aja enggak ribet-ribet Ada yang beli Suka dia bawa tas sendiri gitu Enggak juga sih Tetap saya kandungin Tetap dikandungin Iya Terima kasih